Di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Rami Simon yang melakukan mujizat penyembuhan demi namanya, atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Bende Dario Pasar Ibu, dan channel kita bersama, yaitu TV Kabar Baik. Saya berdoa bagi kita semua yang selalu mendukung channel ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, memberikan kepada saudara, kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Puji Tuhan, saudara-saudara, di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada kita, video cuplikan, yang mana di dalamnya ada seorang ustadz yang membahas Alkitab, dan dia mengatakan tentang Alkitab, bahwasannya orang melakukan mujizat, mereka akan dikutuk oleh Yesus. Dan perkataannya ini sungguh sangat terbukti ngaur dari kebenaran Alkitab. Mari kita saksikan, saudara-saudara, video cuplikannya, God bless you. Di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Rani Simon yang melakukan mujizat penyembuhan demi namanya, atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7, ayat 22-23. Shalom, saudara-saudara, kita sudah mendengar video cuplikan tadi, bagaimana seorang ustad ini, dia membahas Alkitab, bagaimana dia katakan, orang-orang yang melakukan mujizat seperti Pastor Rani Simon, mereka akan dikutuk oleh Yesus pada akhir jaman. Nah, saudaraku, berkatanya ini sangat ngaur, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, kembali lagi kita baca firman Tuhan seperti apa yang dikatakan ustad ini, supaya kita jangan salah memahami Alkitab, jangan kita pakai pikiran, logika kita untuk memahaminya, tapi biarlah kita memahaminya dengan baik dan benar, dengan tuntunan roh kudus, saya baca kembali firman Tuhan, yaitu dikatakan tadi, Matius 7, ayat 21, saya baca bagi kita sampai ayat selanjutnya, Bukan setiap orang berseru kepada aku Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kedatwa baku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, dan nyahlah daripada aku, kami sekalian, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, perlu kita perhatikan ayat ini, saudara ku kasih Tuhan, bahwasannya, Yesus sedang, bukan sedang mengatakan, orang yang mengusir setan, orang yang melakukan mujizat, mereka itu akan ditolak. Yesus tidak, saudara ku. Memang betul, saudara ku, bahwasannya, orang yang mengusir setan, belum tentu, saudara ku, diterima oleh Yesus. Itu betul. Dan orang mengatakan mujizat, belum tentu diterima oleh Yesus. Itu betul, saudara ku kasih Tuhan. Tetapi, bukan berarti orang mengusir setan, bukan berarti orang yang mengatakan mujizat, mereka akan ditolak oleh Yesus. Tetapi di sini dikatakan, ada orang yang mengusir setan, ada orang yang melakukan mujizat, tapi perbuatan-perbuatan mereka adalah yang jahat. Mereka bukan melakukan kendak Tuhan, tetapi mereka melakukan kendak diri sendiri. Ya katakanlah untuk memperkaya diri sendiri, untuk memperbesar diri sendiri, untuk memasyurkan nama sendiri. Nah, di dalamnya tidak ada mempermulaihkan Tuhan. Jadi, jelas, melakukan mujizat itu tidak salah. Ya, mengusir setan itu tidak salah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Karena firman itu mengatakan dalam Markus 16, ya, Markus 16 dikatakan di situ, ayat 17 sampai 18, tanda orang percaya, ya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18 dikatakan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang sakit akan sembuh. Haleluya. Jadi, jangan kita salah menilai firman Tuhan ini. Jangan salah kita menilai kebenaran Alkitab ini. Itu sebabnya, ya, saya katakan kepada Bapak Ustaz yang mengomentari ini. Bukankah Anda selalu mengatakan, ataupun agama Anda mengatakan, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi, uruslah agama saudara. Supaya saudara dalam membahas Alkitab itu, jangan ngaur. Bagian saudara bukan di Alkitab. Bagian saudara adalah, ya, Al-Qurhan. Itu yang perlu saudara pelajari. Baru ajarin umat dengan baik. Sehingga mereka bertumbuh karakternya. Itu yang perlu. Jadi, dengan mengatakan, orang yang melakukan mujizat, orang mengusir setan, mereka akan dikutuk Yesus. Itu ngaur. Sudara, aku kasih Tuhan. Ya, mungkin hanya ini, yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi jelas, mengusir setan, mengadakan mujizat, itu kehendak Tuhan. Sudara, aku kasih Tuhan. Tetapi pastikan, ketika kita mengadakan mujizat, mengusir setan, pastikan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita pastikan, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Bukan memperkaya diri sendiri. Bukan untuk menyembongkan diri sendiri. Sudara, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan, dipermuliakan, di bumi, lewat pelayanan kita. Puji Tuhan, inilah yang bisa sampaikan, bagi kita semua. Sudara, Sudara kasih Tuhan, kalau Sudara diberkati dengan channel, tipika berbaik, jangan lupa, di like, komen, dan juga subscribe, dan juga share lah, sebanyak mungkin, Sudara, ini sangat membantu channel ini, supaya channel ini, bisa menjadi berkat, bagi banyak orang. Supaya, semua yang salah, semua yang tidak benar, bisa diluruskan. Ya, bisa diperbaiki, lewat channel TV kabar baik. Puji Tuhan, channel ini, untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you. Shalom.